Kita harus selalu mawas diri, memeriksa diri kita ini, hisap diri kita ini, apakah kita betul Islam atau munafik? Karena mencurigai diri kita, jangan-jangan aku munafik, itu disuruh, dilakukan oleh persahabat, tapi nuduh orang gak boleh, kamu munafik kamu, kamu munafik gak boleh. Yang tahu munafik itu Allah subhanahu wa ta'ala dan dirinya sendiri orang itu, tapi kita boleh menintrospeksi diri kita, saya ini munafik atau mu'min sejati? Oh boleh itu, siapa yang menintrospeksi diri seperti itu dari kalangan sahabat? Hanzolah Radulandu, beliau ini orang yang luar biasa sekali, Hanzolah ini. Kalau ngaji sama Nabi, sampai nangis-nangis, terasa kayak surga itu dekat banget. Perasaan beliau itu udah males lah dengan dunia ini, akhiratnya. Tapi kalau dia pulang, jumpa anak istrinya, dia ketawa-ketawa, seneng-seneng. Tapi kalau dekat Rasul, rasanya yaudah, nangis, makan aja udah males apa-apa, pokoknya maunya dapat mati masuk surga aja gitu. Perasaan dekat Rasul. Tapi kalau dekat anak, dia mau ketawa-ketawa, dekat istri, dia mau seneng-seneng. Akhirnya dia datang, jumpa Rasul, dia ngadu. Ya Rasulullah, Hanzolah telah jadi orang munafik. Kaget Rasulullah. Gak mungkin, kata Nabi, kamu itu mu'min sejati, kata Nabi. Tapi saya ini Rasul, kalau dekat Rasulullah, aku rasanya dekat banget dengan Allah, dekat dengan surga saya itu. Hati saya tenang, hati saya selalu haru. Saya mudah menangis. Tapi kalau udah pulang jumpa anak istri, saya gembira-gembira ketawa-ketawa. Beda perasaan saya di samping Rasulullah, dengan perasaan saya di samping istri atau anak saya. Perasaan saya beda. Saya maunya sama. Bagaimana perasaan saya khusuknya di dekat Rasulullah kepada Allah? Saya mau waktu dekat anak dan istri, kayak gitu juga. Kata Rasulullah, kalau perasaan kamu dengan saya seperti ini, kemudian kamu dengan anak istrimu sama dengan perasaan kamu dengan saya, kamu gak jalan di atas bumi lagi, kata Nabi. Kamu udah jalan di sayap-sayap malekat, malekat memayunginya dengan sayap-sayapmu kemana saja kamu pergi. Mesti beda perasaan kamu di dekat saya dengan dekat istrimu, anakmu itu mesti beda. Kalau sama, wah kamu udah bukan manusia biasa, kira-kira gitulah. Berarti, Hansullah bukan munafik. Bukan. Bukan munafik kamu, kata Nabi. Senangnya lah dia. Kita harus begitu. Kita kalau ngaji ini, merasa kita enak. Dekat dengan Allah, rasanya ya Allah tenang, sakinah, dapat rahmah, ya kan? Tapi kalau udah pulang, ada aja ruwet. Presiden aja ruwetnya tiga kali, ruwet. Ruwet, ruwet. Apalagi kita rakyat jelata, ya kan? Kok beda ya? Oh, memang beda. Kalau sama perasaan bapak-bapak, ibu-ibu saudara, waktu di majelis taklim, dengan di rumah, dengan istri anak. Oh, udah jalan di atas sayap malekat kita. Kita sudah wali Allah. Adakah yang seperti itu? Ada, tapi bukan kita. Ada, wali-wali Allah itu tetap ada sampai sekarang. Jalanan, di rumah Allah itu tetap ada Sarang, ada pelak我就 lihat. Jalanan, di rumah Allah itu tetap ada sampai sekarang, Raja. Jalanan, di rumah Allah itu tetap ada kata, dan di rumah Allah itu tetap adaキà. Terima kasih.